Balas dendam atas serangan pejer Lebanon yang dilakukan Israel tak hanya dilancarkan oleh Hisbublah, milisi sekutu seperti Irak dan Iran berbondong serentak melancarkan serangan ke sekutu Israel dan Israel sendiri. Kelompok bersenjata Lebanon Hisbublah mengebom kantor pusat perusahaan Brigade Hermon ke 810 Israel di Habushit. Roket Kat Yusha juga menyerang komando batalion Al-Sajl di Barakbeit Hilal. Posisi artileri pendudukan di Nevesiv juga diserang oleh rentetan roket. Serangan tak langsung juga dilakukan Iran atas serangan pejer ini. Iran menuduh Israel telah melakukan pemboman masal setelah pejer Hisbublah meledak di Lebanon. Kementerian luar negeri Iran mengutuk tindakan rezim Zionis. Iran secara terbuka menyatakan perang, balas dendam, dan menuduh Amerika Serikat ikut terlibat. Tuduhan Iran yang bisa berdampak serangan ini juga diantisipasi Amerika Serikat. AS meminta Iran untuk tetap tenang dan membantah terlibat dalam serangan pejer Israel. Dalam upaya pembalasan yang sama, IDF menghadapi serangan besar di Laut Galilea. Jatempur Israel berusaha mencegat pesawat nirawak yang diluncurkan Irak sebagai balas dendam membantu Hisbublah. Peluncuran pesawat nirawak ini juga memicu Sirina di Tiberias dan beberapa kelompok terdekat lainnya. Lesatan pesawat nirawak ini juga memicu kewaspadaan tinggi dari warga setempat. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.